Intro Sahabat bulu tangkis, ajang Halo Open memasuki hari kedua Tanpa kenal lelah para atlet Indonesia melajukan perjuangan di turnamen ketujuh yang diselenggarakan di Eropa Tentunya di ajang level Super 500 ini banyak atlet yang mundur akibat kelelahan dan cedera Di hari pertama, 5 wakil Indonesia yang bertanding meraih hasil positif dengan berhasil menang dan melaju ke babak kedua 3 ganda putra muda Indonesia Muhammad Sagul Pikri Bagas Maulana, Pramudia Yeremia, dan Leo Roli Daniel Martin berhasil melaju ke babak kedua dengan mengalahkan lawan yang lebih diunggulkan Tentunya hasil tersebut ingin disusul oleh pajar alpian Muhammad Rian Arbianto yang harus menghadapi Lucas Corpio Ronan Labar asal Perancis Di set 1, pajar Rian bermain ketat menghadapi Lucas Ronan, namun akhirnya berhasil menang 21-18 Kombinasi yang sempurna di set kedua akhirnya pajar alpian menang dengan skor 21-11 Seluruh wakil ganda putra Indonesia yang bertanding berhasil lolos Tinggal menunggu 2 ganda perikat 1 dan 2 dunia, Kevin Gedeon dan Ahsan Hendra yang belum bertanding Ruseli Hartawan tampil sebagai salah satu andalan Indonesia di Tunggal Puteri Menghadapi Tunggal Thailand, Busanan Ong Bang Rumpan Ruseli tak berdaya menghadapi Busanan dan kalah 21-7 dan 21-14 Ini menjadi kekalahan pertama Indonesia di ajang Halo Open 2021 Ke Ruseli pulang, lain halnya dengan Tommy Sugiyarto yang menjadi wakil Indonesia di sektor Tunggal Putera Pemain non-platness ini berhasil menang atas Luis Enrique Penalpair asal Spanyol dengan skor 21-16 dan 21-4 Pasangan Leo Roli, Karnando, Daniel Martin yang berada di rangking 35 dunia Harus menghadapi pemain peringkat 15 asal Malaysia Ong Yusin Teo Eiji Ini merupakan pertempuran pertama kedua ganda putra ini Tak pengaruh dengan rangking, Leo Roli tampak amat baik dan berhasil menang 21-12 dan 21-19 Kemenangan ini membuat harapan regenerasi tampak nyata Karena 3 ganda muda berhasil mengalahkan lawan yang cukup sulit di babak pertama Kemenang, 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 K